Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua kira-kira 100 followers atau 100 pengikut di tiktok itu dapet komisi berapa ya nah ini kebetulan pengikutnya baru 116 tapi udah bisa jualan di tiktok dan udah bisa menghasilkan uang dari tiktok afiliate nah ini adalah akunnya cuci gudang dan kalian bisa follow kalau misalkan kalian tertarik dengan barang-barang yang aku promosiin dan aku mau info juga bahwa barang yang aku jual itu cuma satu produk aja nih kalian bisa lihat ya semua video yang aku upload itu cuma satu produk tapi beda warna produknya apa jadi ini produknya yang aku jual adalah top price jadi lebih ke arah peralatan rumah tangga ya nah aku mau kasih lihat berapa sih penghasilan dari 100 followers ini buat penyemangat aja sih buat kalian ya pemula yang lagi cari penghasilan dari tiktok nah ini GMP buat hari ini masih 0 karena ini baru banget jam 4 pagi ya kita lihat penghasilannya nah ini penghasilan punya aku di bulan ini sebenarnya ini belum masuk ke akhir bulan sih ini baru buka sekitar 10 hari ya akun ini tuh nah pesanan afiliasinya kita lihat itu uang yang udah cair ya pesanannya di 321 kemudian yang menunggunya itu di 77 pesanan yang udah beres tuh di 169 ada yang tidak memenuhi syarat? ada nih ada 30 ya jadi yang tidak memenuhi syarat tuh kayak pesanan yang dibatalkan oleh pembeli jadi dia tuh kayak gak jadi beli gitu loh jadi dia pembatalan nah disini rinciannya ada semua nah untuk ukuran followers di 100 orang ya bisa dapet segitu itu udah lumayan banget oke jadi kayak oh akunnya tuh algoritmannya udah oke kayak kebaca gitu kemudian si followers ini gak mempengaruhi penjualan sama sekali gitu karena kalian bisa lihat ya pengikutnya aja tuh kayak cuman dikit tapi penjualannya udah lumayan banyak gitu dan kalian bisa lihat juga nih epi epi ya kan jadi maksudnya itu bukan dari followers jadi buat kalian nih yang baru banget mau buka toko di tiktok atau mau jadi afiliat tiktok followers dikit itu gak ngaruh guys jadi kayak walaupun followersnya dikit tapi viewers itu bisa sampai ratusan ribu alias bisa nyampe jutaan bahkan dan yang co pun atau yang beli produk kalian pun itu bisa juga lebih banyak ya kalian bisa lihat nih kalau menurut aku ini adalah akun yang algoritmanya tuh kayak lumayan oke gitu jadi kayak dia baru opening tuh kayak udah epi epi tuh kan kayak misalkan banyak yang nonton interaksinya juga bagus dengan si viewers-viewersnya terus tipsnya buat kalian nih aku mau kasih tips buat kalian yang mau buka toko pertama apa sih yang harus diperhatikan gitu ya yang pertama kamu harus punya produknya dulu ya karena perjalanan aku nih buat akun tiktok gitu ya maksudnya kayak ini kan aku udah punya 3 akun dan 3 akunnya tuh menghasilkan semua gitu jadi kayak ada yang co gitu dari setiap akun nah tips yang pertama aku lebih apa namanya prepare bahwa kalian tuh pertama punya sampel karena kenapa karena sampel itu sangat mempengaruhi gitu jadi kayak misalnya nih kamu punya mau buka akun tiktok tapi kayak modalnya itu kayak cuma screenshot atau misalkan kayak nyomat-nyomat video itu sangat tidak direkomendasikan kalau menurut aku ya karena ada beberapa video yang kayak gitu tuh susah untuk FYP atau kayak susah untuk up gitu loh videonya jadi usahain mendingan beli sampel dulu sampel satu pun gak masalah karena kayak aku nih ini aku cuma beli sampel berapa dua biji doang harganya berapa 80 ribu tapi feedbacknya alhamdulillah kan kalian bisa lihat komisinya udah nyampe 600 ribuan lebih ya dan itu belum all in produk yang masih menunggu gitu jadi kayak belum semua cair gitu dan ini tuh bakalan berjalan terus ada yang CO ada yang CO gitu kalau misalkan kita selalu konsisten gitu ya itu yang pertama sampel wajib banget kalau menurut aku beli karena kalian tuh kayak semacam harus punya video original supaya algoritma tiktok tuh kayak membaca video-video kalian gitu jadi kayak interaksinya bisa lebih oke gitu ya itu yang pertama terus yang kedua yang kedua pastiin kamu tuh bakalan konsisten untuk akun yang akan kamu kembangkan gitu contoh nih contoh aku kan nih punya akun 3 ya semuanya tuh harus upload misalnya sehari 4 video atau sehari 5 video bagus-bagus ya kalau misalnya kalian terus 5-5-5-5 setiap hari ya karena kenapa karena interaksi dari penonton tuh kadang misalnya ada yang CO-nya di video baru ada yang CO-nya di video lama ada yang CO misalkan di video yang gak epe-epe sama sekali misalnya baru 10 biji tapi dia tertarik sama produknya nah itu konsisten diperlukan banget oleh kita nih yang mau ngembangin akun dan kamu juga harus tau nih poinnya ya selama aku buka 3 akun tiktok pada saat kita opening toko baru kayak misalnya nih akun baru cuci gudang nih si tiktok tuh bakalan membantu akun-akun baru kayak buat di up gitu loh bangkit gitu loh jadi kayak memberikan peluang-peluang yang lebih bagus contoh aku adalah tipe orang yang punya akun tapi jarang live streaming karena kan waktunya gak ya gak sempet lah gak keburu gitu ya tapi tiktok itu kayak membantu aku banget kayak misalnya dia itu mong-up video-video aku jadi kayak epi-epi kemudian juga kayak interaksinya bagus walaupun gak semuanya epi-epi tapi kan kayak kalian bisa lihat ya ini si viewersnya gak stuck di 200 views jadi maksudnya itu dari dari awal nih misalnya ini kan video pertama banget aku buka ya ini kan logo-logo toko nah ini itu aku udah dikasih 6.000 6.000 viewers terus belum lagi yang tadi ya ini yang pada epi-epi ini juga pada saat awal-awal banget ya tapi yang aku bilang tadi modalnya apa modalnya video original ya jadi kayak awal opening tuh dia si tiktok tuh bakalan bantu makanya kita harus memanfaatkan momen itu gitu loh kayak aku upload banyak pas opening awal jadi banyak yang CO ini kan yang video di bawah tuh kayak opening-opening gitu loh jadi kayak baru beberapa hari kalian lihat ya interaksinya tuh udah oke banget jadi kayak bisa aku tuh kayak menyimpulkan wah kayaknya ini akun bagus nih kalau kita gencar-gencarin promosiin si produk akhirnya aku promosiin produk tuh terus-terus-terus walaupun videonya itu-itu aja tapi angle-nya beda jadi kayak misalnya kamu bisa lihat ini tuh produknya ini-ini doang kalian bisa lihat ya topless semua cuman ada bentuk atau ada kayak pengambilan videonya berbeda yaitu yang kedua konsisten terus yang ketiga nih ya walaupun produknya cuman satu tapi kita bisa pinter-pinter memanfaatkan tag videonya aku kasih contoh ya yang ketiga itu tag video di album video aku misalnya nih topless doang ya topless doang dia cuman bentukannya kayak gini cuman kamu bisa lihat ya 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 angle atau ada 7 tag video dari si warna sage ini topless warna sage terus ada lagi yang warna ungu ungu muda walaupun misalnya videonya itu itu aja tapi ada perbedaan pasti ya perbedaan pengambilan misalnya yang ini dibuka dari kardus yang ini kayak cuman diliatin aja kemudian yang ini misalkan ada perbedaan perbedaan deh pokoknya misalnya aku pake lightingnya yang ada warnanya kemudian misalnya aku ambil si toplessnya untuk contoh dan lain-lain nah itu salah satu tips aku juga gimana caranya biar kita tuh gak kehabisan konten atau biar kita tuh kayak gak kehabisan ide buat bikin video-video kayak gini dan kalian jangan salah ini tuh sebenernya videonya berulang-ulang tuh itu doang gitu kayak misalnya ini video ini kan video dimana aku tuh ngeliatin nampan nampan si produk disini juga sama ngeliatin nampan tapi kalian bisa liat ya viewersnya beda disini 900 ini cuman 500 nah aku kasih lagi nih video si nampan yang tadi ini masih video yang tadi juga yang aku upload jadi gak masalah ya kalau misalkan kamu kehabisan konten tapi tapi terbentur kayak misalnya eh gue kan harus ngonten nih setiap hari gak pasalah kamu upload aja toh ini juga video original punya kamu sendiri cuman kamu bisa edit-edit misalnya ini di cut atau misalkan kamu di percepat atau misalkan pakai sounds dan lain-lain itu sangat membantu banget untuk naikin viewers dan ada kemungkinan yang CO juga bisa seperti itu pokoknya tuh kayak poin-poin kayak gitu tuh kalian harus pinter-pinter memanfaatkan aja kalau misalkan kita tag video setiap hari kan itu menguras tenaga waktu juga kan kita belum sempet belum tentu sempet tag video setiap hari makanya kumpulin aja draft-draft di album kalian kemudian edit-edit aja kayak gini seperti itu nah tipsnya itu dia sih yang paling penting jadi kayak bisa memanfaatkan hal-hal yang seperti itu dan poin utamanya banget sih konsisten itu aja kalau misalkan kamu pengen dapet uang dari tiktok pengen dapet penghasilan dari tiktok itu tips tiga apa namanya tiga tips yang selalu aku terapkan di akun-akun aku kalau misalkan mau tau akun aku yang kedua nih ini sih sebenernya akun yang pertama yang skincare ini cuci gulang itu akun yang ketiga nah akun yang pertama ini juga sama menghasilkan juga karena tapi ini trafficnya lagi agak turun tapi gak masalah masih ada yang CO walaupun gak sebanyak biasanya tapi masih ada penghasilan gitu ya ini masih pagi jadi masih perkiraan komisi 0 penghasilannya di 1.9 aku belum tarik karena masih ada yang gantung-gantung ya kan ini juga masih ini tuh sebenernya dari misalnya Desember ya Desember penjualannya itu lumayan tuh kayak 1.736 terjual estimasi komisi lumayan banyak lah ya ini ini akun pertama terus ada akun kedua itu aku buat lagi di niche-nya itu makanan tapi ini yang ini agak random ya yang akun kedua ini karena ini kayak akun tuh ya buat iseng aja kayak misalnya barang-barang random aku reviewin disini ini akun yang kedua tapi ini juga sama menghasilkan sama menghasilkan jadi kayak ada 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 komisinya juga makanya aku sayang sayang juga kalau mau close si akun ini nah ini akun yang kedua ini aku belum tarik nanti aku mau tarik tapi masih ada yang menunggu gitu si pesanannya itu tuh menunggu menunggu pembayaran kayak gitu lah ya kurang lebih seperti itu terus akun yang ketiga yang tadi yang cuci gudang itu tiga akun aku tuh gak ada yang live streaming karena memang aku targetnya itu cuman dari Vite karena kayak waktunya juga gak sempet ya kalau live streaming jadi memanfaatkan dari Vite-Vite aja dan itu kalau menurut aku lumayan untuk penghasilan bulanan oke guys itu dia ya video dari aku semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video adiós